Ya, kita lanjutkan dialog di Market Corner, Pak William, dengan kondisi pasar yang seperti saat ini, meskipun Anda bilang sekarang trendnya masih up, tapi tidak menutup kemungkinannya di sana sudah pada resah dengan rupiah yang terus di level 14 ribu ke atas, dan IHSG juga yang belum tebus ke level 6 ribu. Apa strategi terbaik untuk semester 2 ini? Ya, pertama-tama mungkin karena singgung rupiah, saya kan bicara rupiah, kalau kita bicara rupiah, paling tidak di kondisi yang stabil, mau itu nanti naik ataupun turun, namun tidak terlalu berfluktuatif, tentunya itu akan sedikit banyak memberikan rasa nyaman terhadap pelaku usaha. Jadi tahu secara perhitungan kosnya dia harus berapa, pengelolaan dia harus keluarkan berapa. Si James aja terpengaruh loh sama rupiah, besar lagi. Pasti terpengaruh, nanti kalau kita lihat sebenarnya dengan pola acuan kalau kita bicara USD index sendiri, USD index sendiri sepertinya tidak akan terlalu terjadi penguatan yang cukup signifikan. Tentunya Amerika juga tidak terlalu nyaman dengan penguatan USD index yang terlalu besar. Jadi itu saya rasa yang akan cukup paling tidak mendorong kondisi daripada rupiah sendiri akan terjadi apresiasi. Kalau kita balik lagi ke IISG, kondisi dengan IISG yang seperti sekarang ini, kalau kita bicara jangka pendeknya, memang pola yang terjadi adalah mulai, ada sedikit banyak harapan atau mulai untuk bisa kembali ke level uptrend setelah melalui level sideways atau konsolidasi yang kita bicara dengan cukup singkat. Kalau kita bicara jangka menengah, sebenarnya itu kita lebih bicara ini adalah titik awal daripada yang kita harus lakukan investasi. Kenapa? Karena memang resiko ada tetap terjadi mungkin peluang di sekitaran Agustus akan ada sedikit tekanan lagi. Namun sudah mulai terbatas. Dari keterbatasan tekanan itu yang kita betul-betul bisa manfaatkan untuk melakukan investasi dengan target jangka menengah kepanjang. Kalau kita bicara jangka panjang seperti tadi, kita ulas dari 2012 hingga sekarang polanya masih uptrend. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk IISG. Saham-saham apa saja yang aman untuk kita tetap koleksi di saat ini? Sebenarnya yang menjadi top kita lihat adalah perbankan. Karena perbankan kita tahu dari sejak kita kecil kita diajarin bahwa kurang dari perekonomian adalah perbankan. Perbankan. Jadi itu salah satunya. Kita tahu mungkin 4 pang besar seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BCA ya. Itu kita lihat pasti akan masih cukup stabil. At least tiap tahun dia masih bagi dividend. Mungkin di bank kecilnya kita bisa lihat seperti bank jatim. Itu masih akan cukup menarik. Kita lihat karena bank jatim ini juga salah satu pemberi dividend setiap tahun yang cukup besar. Nah itu salah satunya. Kalau kita lihat lewat dari perbankan mungkin kita bisa lihat ke infrastruktur seperti telekomunikasi. Terutama di dalamnya Telkom, XL itu masih akan cukup menarik. Demikian juga infrastruktur seperti jasa marga. Meskipun terlihat sekarang ada tekanan tapi kondisinya adalah sedikit banyak dia mulai berusaha untuk rebound. Terkait dengan komoditas? Terkait dengan sektor-sektor di komoditas kita yang terkait dengan perang tarif? Kalau kita bicara komoditas, sebenarnya komoditas itu kan sudah mulai naik dari 2016 kalau kita bicara gold. Kalau kita bicara mungkin minyak di sekitar pertengahan 2017. Namun kondisi minyak ini sangat berfluktuatif. Kita tahu kondisi minyak ada kenaikan sampai dengan di atas 70 dolar per belar. Namun kita tahu dari seperti contoh semalam, tahu-tahu minyak bisa anjlok sampai dengan 4% lebih. Jadi itu yang perlu dicermati oleh investor. Dengan kondisi yang sudah tinggi, apakah kita siap untuk investasi di kondisi yang tinggi? Sebab di sektor aneka industri dan perkebunan kemarin sempat mengalami pelemahan yang cukup tinggi? Ya, kalau kita lihat perkebunan sendiri memang kita tahu perkebunan ini sangat berkaitan dengan cuaca. Kondisi cuaca seperti kemarin bisa mengalami kenaikan yang cukup tinggi adalah karena kita tahu ada kondisi seperti El Nino, terus dilanjut dengan El Nino. Sedangkan sekarang kondisinya aman-aman saja untuk cuaca. Sehingga tingkat kebutuhan untuk CPO sendiri kemungkinan masih permintaannya belum terlalu besar. Baik, terakhir Pak William bagaimana tips untuk mereka yang baru mau memulai menjadi investor, baru mau nabung saham? Kalau kita bicara karena programnya dari Bursa sendiri yuk nabung saham, kita bicaranya adalah betul-betul fokus bahwa kita melakukan investasi. Jangan nanti kita beralih dengan posisi kita bicara jadinya bukan yuk nabung saham, jadinya yuk trading saham nanti. Nah, jadi kita bicaranya lebih fokus ke nabung saham, di mana nabung itu adalah bahasa lain daripada investasi. Di mana kalau kita melakukan investasi, kita tentunya sudah punya time frame yang cukup jelas, juga punya perencanaan yang cukup detail. Dalam artian jangan hanya memikirkan tentang profit, tapi lebih fokuslah terhadap menjaga resiko yang ada. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dengan kondisi yang seperti sekarang, lakukan mulailah dengan yang kondisi yang saham-saham memiliki likuiditas yang cukup. Dalam artian, ya mungkin kita lihat ada beberapa saham yang likuiditas yang tidak begitu besar, tahu-tahu naik begitu tinggi. Kalau kita masuk ke itu, resikonya akan jauh lebih besar. Oke, jadi yang safe saja? Ya, kita cari yang lebih safe dulu namanya, kita mau saving kan? Jadi carilah yang safe. Safe, jangka panjang dan itu aman untuk di koleksi. Pak William, terima kasih telah bersama kami di Market Corner.